Belum juga satu hari, Zhao Zeng telah berhasil menyelesaikan salah satu misi tingkat S, dan sekarang dirinya juga masih akan mencoba menyelesaikan misi tingkat S yang lainnya, yaitu membunuh Silver Snake King yang berada di lembah Silver Snake di pulau Kyusu. Meskipun sebenarnya Zhao Zeng juga telah mengetahui bahwa ada peserta peringkat tinggi juga di sana, namun tetap saja mereka tidak memiliki penawar racun, jadi dipastikan mereka tak akan mampu menyelesaikannya dengan mudah. Sedangkan di lembah Silver Snake, terlihat ada salah satu peserta peringkat tinggi bernama Zhe Fei. Dirinya telah menerima laporan dari rekannya yang memberitahukan bahwa peserta peringkat tinggi lainnya juga telah berada di lembah. Namun setelah menerima laporan tersebut, Zhe Fei tidak merasa khawatir sedikit pun dan merasa tak perlu untuk memanggil bala bantuan. Dikarenakan dia yakin dirinya sendiri sudah cukup mampu untuk mengurus Silver Snake King. Dirinya meyakini hal itu dikarenakan dia tahu bahwa yang lainnya juga dipastikan tak akan mampu memasuki area pusat lembah yang beracun. Jadi dengan cara mereka semua yang hanya akan menunggu Silver Snake King keluar seorang diri, maka sudah dipastikan mereka semua tak akan mampu mengatasinya jika ular itu muncul. Karena hanya Zhe Fei lah yang kekuatannya mampu untuk mengalahkannya. Hingga tiba-tiba muncullah seekor Silver Snake di belakangnya Zhe Fei. Sedangkan di pintu masuk lembah, terlihat Zhao Zeng juga sudah sampai di tempat itu. Dirinya sudah mulai merasakan perbedaan suhu di tempat tersebut, yang mana di luar lembah suhunya sangatlah dingin. Sedangkan di dalam lembah ternyata suhunya sangatlah panas. Dan setelah beberapa saat ia memasuki lembah, dirinya juga melihat adanya Zhe Fei dan rekannya yang sedang berhadapan melawan Silver Snake. Rekannya Zhe Fei juga melihat kedatangannya Zhao Zeng dan melaporkan padanya. Namun Zhe Fei hanya tidak mempedulikan Zhao Zeng dan memilih menghabisi Silver Snake terlebih dahulu. Hingga pada akhirnya, Zhe Fei pun berhasil menghabisi Silver Snake yang ia lawan. Zhao Zeng mengetahui bahwa Zhe Fei pasti hanya menggunakan cara menunggu Silver Snake King keluar dengan sendirinya. Hanya saja itu pasti akan memakan waktu dan Zhao Zeng tidak memiliki banyak waktu untuk itu. Jadi dirinya hanya akan terus masuk ke area pusat lembah yang beracun seorang diri. Sedangkan, Zhe Fei yang melihat Zhao Zeng sedang maju begitu saja memasuki area pusat lembah. Dirinya lantas penasaran dan segera mengikuti Zhao Zeng untuk memeriksanya. Udara di area menuju pusat lembah di mana Silver Snake King berada ternyata memanglah sangat beracun. Baru saja memasuki area tersebut, Zhao Zeng langsung merasakan racun yang mulai mengikis HP-nya. Namun, meskipun begitu, itu tak jadi masalah baginya dikarenakan dirinya memiliki penawar racun yang akan mampu mengatasi racun-racun tersebut. Sedangkan di sisi pintu masuk ke lembah bagian timur, juga terdapat seorang peserta peringkat tinggi yang bernama Ye Ye Hong. Ye Ye Hong hanya bereaksi biasa saja setelah mendapat laporan bahwa Zhe Fei juga sudah berada di lembah. Namun, setelahnya ia mendengar bahwa Zhao Zeng bahkan telah memasuki area pusat lembah. Sontak Ye Ye Hong sangat terheran-heran karena meskipun Zhao Zeng berada di tingkatan yang rendah untuknya berada di tempat tersebut, namun tetap saja, Zhao Zeng itu baru saja menyelesaikan salah satu misi tingkat S. Merasakan hal aneh itu, Ye Ye Hong lantas memeriksa ke tempatnya Zhao Zeng berada sedangkan rekan-rekannya diperintahkan untuk berjaga di luar. Di tempatnya Zhao Zeng berada, dirinya kini mulai bisa melihat di hadapannya kini sudah ada banyak silver snake yang bersembunyi, hingga tiba-tiba dia dikejutkan oleh seseorang. Zhao Zeng, apa kau sedang mencari mati? Tanya Zhe Fei. Apa kau berpikir bahwa aku akan mati dikarenakan racun ini? Aku rasa itu akan sulit. Zhe Fei, bagaimana jika kita bekerja sama? Bekerja sama? Apa rencanamu untuk kerjasamanya? Ya, dengan sangat yakin aku mengatakan bahwa dengan kita berempat, kita pasti akan dapat menyelesaikannya bersama. Jika aku tak salah tebak, dua lainnya yang juga telah datang pastinya adalah Ye Ye Hong dan Su King Lin. Ucap Zhao Zeng yang sontak membuat Zhe Fei terkejut karena ia tak menyadari ada orang lain di belakangnya. Su King Lin dan Ye Ye Hong mulai keluar dari persembunyian mereka dan mereka juga mulai mendekati Zhao Zeng. Baiklah semuanya, jangan terlalu gugup. Kita adalah teman sekelas. Karena semuanya datang kesini untuk silver snacking, maka seharusnya kalian pasti sudah mengerti dengan situasinya. Sekalipun kalian menunggu di luar untuk memburunya, siapa yang berani menjamin bahwa kalian tidak akan diserang oleh yang lainnya? Aku memiliki rencana, kita berempat akan membentuk tim sementara. Kalian semua cukup menunggu di luar, sedangkan aku akan masuk sendirian untuk memancing mereka keluar. Kita akan membagi material dari silver snacking yang kita dapatkan. Mengapa kami harus percaya bahwa kau akan mampu memancing raja ular itu keluar? Tanya Ye Ye Hong. Karena aku sedang berdiri disini sekarang. Bahkan jika aku tak mampu memancing snacking keluar, kalian semua tetap tak akan rugi. Kalian masih bisa melanjutkan rencana penyergapan kalian kan? Dan pada akhirnya, Zhe Fei dan Su King Lin pun setuju dengan rencananya Zhao Zeng. Sedangkan Ye Ye Hong, meskipun masih ragu, namun dikarenakan dirinya memang merasa tidak memiliki kemampuan untuk memancing keluar silver snacking. Jadi dirinya juga mengikuti rencananya Zhao Zeng. Semuanya kini telah menyetujui rencananya Zhao Zeng. Meskipun mereka semua juga belum sepenuhnya yakin rencana tersebut akan berhasil. Namun mengingat informasi yang didapatkan mengenai Zhao Zeng itu tidaklah sederhana. Dan juga dengan tim yang terbentuk menggunakan sistem training center. Maka jika berhasil menyelesaikan misi tersebut, semua orang dipastikan akan mendapatkan poin. Dan dipastikan juga Zhao Zeng tidak akan melakukan suatu hal yang konyol. Singkat cerita, Zhao Zeng kini telah berhasil mencapai area terdalam lembah. Kini ia juga mulai merasakan bahwa racun di area tersebut semakin kuat. Dan tidak heran jika seorang siniman bela diri sekuat Zhe Fei pasti takkan mampu untuk memasukinya. Di hadapannya juga sudah mulai terlihat seekor Silver Snake King yang sedang tertidur. Menggunakan model stealth, dirinya mencoba melewatinya untuk memeriksa apa saja yang ada di sekitarnya. Namun tanpa diduga, ternyata ada banyak sekali Silver Snake King di sekitarnya. Sontak Zhao Zeng merasa cemas dengan apa yang akan ia lakukan. Apalagi di antara Silver Snake King juga terdapat ular bersisik emas yang kemungkinan adalah pemimpin dari mereka. Misi yang harus dikerjakan hanyalah membunuh satu ekor Silver Snake King. Tapi tetap saja, jika salah satu dari mereka terganggu, maka hal itu akan menimbulkan efek berantai. Dengan penawar racun yang hanya mampu bertahan selama 30 menit per botolnya, maka Zhao Zeng akan memerlukan 40 botol lebih untuk bisa bertahan di tempat itu selama satu hari penuh. Dan Zhao Zeng memutuskan untuk mencoba menunggu terlebih dahulu. Berharap nanti ia akan mendapatkan suatu kesempatan. Setelah beberapa jam menunggu, Zhao Zeng kini cukup merasa kecewa karena ternyata ular-ular itu tidak mau bergerak sedikitpun dari posisinya. Sedangkan di posisi rekan-rekannya Zhao Zeng, Su King Ling merasa sangat cemas. Dikarenakan Zhao Zeng telah lama memasuki area dalam namun belum juga memberikan kabar dan ingin mencoba untuk menghubunginya. Namun, hal itu langsung dihentikan Zhe Fei karena sebelumnya Zhao Zeng telah memberikan pesan agar tidak mencoba mengambil inisiatif dan menghubunginya. Jadi yang bisa mereka lakukan saat ini hanya menunggu Zhao Zeng lebih lama lagi. Tiba-tiba... Ularnya telah terpancing. Kumpulkan semua orang-orang kalian untuk kesini dan membantu membunuh ular-ular. Poinnya akan dibagi untuk kita berempat. Sedangkan material dari snacking akan dibagi ke semua orang. Zhao Zeng, apa yang kau pikirkan? Hanya seekor silver snacking. Bagaimana bisa kau membagi materialnya jika kita mengumpulkan semua orang? Kau bicara apa? Nah, ini tidak hanya satu ekor silver snacking. Tapi ada tiga. Apa kalian bertiga yakin akan mampu menanganinya? Si Alan, tahan dulu. Aku akan mengumpulkan semua orang secepatnya. Ucap rekan-rekannya Zhao Zeng yang mulai bergegas pergi untuk memanggil bala bantuan. Dan singkat cerita, masing-masing dari mereka telah kembali lagi dengan membawa teman-temannya. Zhao Zeng yang selama ini juga telah mampu menahan ular-ular itu kini juga sudah akan kembali ke tempat rekan-rekannya. Dan setelah sampai, Zhao Zeng langsung menyerahkan mangsa kepada yang lainnya. Sedangkan ia sendiri langsung duduk untuk beristirahat. Sembari menikmati minuman, ia menyaksikan pertarungan tersebut sambil sekali-sekali memberikan peringatan dan arahan kepada yang lainnya. Zhao Zeng memperingatkan akan semburan racun dari ular dan meminta mereka agar menyerang kepalanya jika tidak ingin terluka. Selain itu, ia juga memberitahukan agar menyerang dari arah kiri. Dikarenakan terdapat blind spot di mata kirinya. Mendengar arahan dari Zhao Zeng, Zhe Feng lantas tidak menduga bahwa ternyata Zhao Zeng sangatlah berpengalaman. Apalagi, Zhe Fei juga melihat bahwa kondisi ular juga sudah terluka cukup parah. Mengingat Zhao Zeng berada jauh di bawah level ular, namun tetap bisa melukai makhluk yang tingkatannya jauh lebih tinggi, Zhe Fei pun semakin yakin bahwa orang jenius memang benar-benar tidak bisa disimpulkan secara akal sehat. Sedangkan di tempat lain, terlihat ada Ruo Cheng yang sedang menerima panggilan dari tuan kota. Dirinya diberitahukan bahwa informasi mengenai Zhao Zeng telah berhasil didapatkan. Dan berdasarkan informasi tersebut, tuan kota meminta Ruo Cheng agar lebih baik menjalin hubungan dengan Zhao Zeng. Sontap permintaan itu pun langsung ditolak oleh Ruo Cheng karena mengingat apa yang telah dilakukan Zhao Zeng padanya. Namun, tuan kota tidak peduli akan masalah yang sedang terjadi antara Ruo Cheng dengan Zhao Zeng. Dan memintanya agar segera menghentikannya atau jika tidak. Dengan kemampuan yang dimiliki Zhao Zeng, maka Ruo Cheng hanya akan dihabisi olehnya. Kembali ke tempatnya Zhao Zeng, pada akhirnya usaha Zhao Zeng bersama rakan-rakan timnya telah berhasil. Sebenarnya, Zhao Zeng juga telah mengajak ketua Shen dan teman-temannya dari Burial Area untuk bergabung. Namun, ajakan itu langsung ditolak oleh ketua Shen. Karena dirinya hanya akan fokus untuk berlatih guna meningkatkan kekuatan mereka. Atau jika tidak, mereka tidak akan lagi bisa mengikuti langkahnya Zhao Zeng yang terus saja menjadi lebih kuat. Bersama dengan Xiao Zhou, Zhao Zeng lalu kembali berkumpul dengan rekan-rekan tim sementaranya. «Zhao Zeng, kau luar biasa sekali! Ternyata kau masih memiliki kartu andalan lainnya! Beruntungnya kami tidak memprovokasimu! Jika tidak, kami tidak bisa membayangkan dengan cara seperti apa kami akan mati!» Ucap Su King Lin. «Baiklah, aku mengumpulkan kalian semua di tempat ini karena aku memiliki rencana. Sebuah rencana yang akan membuat setiap orang yang mendapatkan uang sekaligus memperoleh poin. Baiklah, apa rencananya? Nah, dan tak selang lama kemudian, Zhao Zeng mulai memancing Silver Snake King dan kembali dengan membawa 27 ekor sekaligus. Singkat cerita, 7 hari pun berlalu. Terlihat posisi peringkat sementara kali ini ditempati Zhe Fei di tempat pertama, lalu Ye Ye Hong di tempat kedua, dan Su King Lin di tempat ketiga. Kemudian juga ada Zhang Ruoceng, yang posisinya terus merosot dari urutan keempat menjadi urutan ke sembilan. Dan Zhao Zeng, peringkatnya kini juga telah banyak meningkat menjadi peringkat ke-78. Saudara Fei, masih ada jarak ribuan poin di antara kita, sepertinya akan sulit untuk mengambil posisimu, ucap Su King Lin. Hentikan, ini hanya sekedar ribuan poin. Dalam seketipan mata, kalian pasti akan dengan mudah mengambil posisiku. Daripada aku, coba kau lihat dia. Dengan kecepatannya, dia akan dengan mudah melewati kita semua. Ucap Zhe Fei sembari menunjuk ke arah Zhao Zeng. Yang lainnya pun turut mengiakan pernyataannya Zhe Fei, dan mereka memutuskan tidak akan bersaing dengan monster seperti Zhao Zeng. Kedepannya, mereka juga akan melihat misi yang diambil Zhao Zeng terlebih dahulu, agar mereka tidak mengambil misi yang sama seperti yang Zhao Zeng ambil. Dan dengan begitu, Zhao Zeng pun lalu mengakhiri kerjasama tim mereka, dan dirinya akan melakukan misi selanjutnya seorang diri. Tanpa diduga, tiba-tiba muncul lagi pemberitahuan misi baru lainnya, dan Zhao Zeng sangat tertarik dengan salah satu misi yang merupakan misi tingkat S, yaitu mencuri telur Puinix. Singkat cerita, tempat lalu berpindah ke Gravel Gobi. Saudara, berdasarkan informasi yang keturima, tempat ini adalah sarang dari burung Puinix. Baiklah, kau telah bekerja keras. Ini adalah hadiah yang telah dijanjikan. Oh bos, kau sangatlah dirmawan. Tapi, aku harus memberitahukan bahwa Puinix adalah hewan buas tingkat 23. Apa kau datang ke sini untuk mencuri telur? Mencuri telur? Mencuri telur Puinix? Kau sendiri? Ya, belum tentu. Mungkin ada beberapa teman yang tak bersahabat yang juga akan datang. Sedangkan di sisi lain tempat itu, ternyata juga ada Zhang Ruocheng di tempat tersebut. Tanpa diduga, ternyata dirinya juga sedang mengambil misi mencuri telur Puinix sama seperti yang Zhao Zeng lakukan. Alasan utama Ruocheng ingin mengambil misi tersebut adalah dikarenakan poin yang dapat ia terima dari menyelesaikan misi adalah sangat besar. Jadi itu adalah cara tercepat agar ia dapat mengejar ketertinggalannya dengan yang lain. Dan jika ia berhasil, dirinya akan memperoleh 40.000 poin yang mana itu akan mampu membuatnya langsung menempati posisi 3 besar. Jadi ia bertekad harus bisa berhasil dalam misi tersebut. Tak selang lama kemudian, timnya Ruocheng akhirnya menemukan lokasi sarangnya burung Puinix. Akan tetapi, tiba-tiba mereka sangat terkejut, dikarenakan lagi-lagi mereka melihat ada Zhao Zeng juga di tempat tersebut. Anak buahnya lalu mencoba mengingatkan Ruocheng akan peringatan dari tuan kota agar tidak memprovokasinya. Namun Ruocheng yang tidak melihat adanya keberadaan naganya Zhao Zeng di sekitar. Jadi ia pun berpikir, seandainya Zhao Zeng mati di tempat itu, maka itu bukanlah kesalahannya. Di sisi lain, pada akhirnya Zhao Zeng berhasil menaiki tebing di mana sarang Puinix berada. Di hadapannya, kini sudah terlihat ada sarang yang berisikan sejumlah telur di dalamnya. Dan Zhao Zeng berpikir harus secepat mungkin menyelesaikannya sebelum induk Puinix kembali ke sarang. Zhao Zeng lalu mengambil telur-telur itu dan menyisakan 3 butir telur di sarang. Kemudian segera pergi dari tempat tersebut. Namun tiba-tiba, datang sebuah serangan yang berhasil mengenainya dan menghempaskannya ke sisi tebing. Ternyata serangan itu berasal dari anak buahnya Ruo Cheng. Meskipun ia sadar bahwa serangan itu takkan mampu membunuh Zhao Zeng. Namun hal itu sudah cukup untuk membuat Zhao Zeng kesulitan bertahan hidup. Dan benar saja. Kemudian datanglah induk Puinix. Induk Puinix yang terkejut dengan hilangnya sebagian telur miliknya. Lantas langsung marah dan mengejar Zhao Zeng yang masih berada di dekat sarang. Namun, Zhao Zeng masih bisa bersembunyi dengan menggunakan mode steel. Sontak hilangnya keberadaan Zhao Zeng itu pun membuat orang-orang Ruo Cheng sangatlah terkejut. Dan hanya bisa bertanya-tanya di mana keberadaannya. Bagus. Berani-beraninya kalian menyerangku secara licik. Akan kutunjukkan pada kalian seperti apa kelicikan itu. Kapten! Puinix-Puinix itu tidak menemukan Zhao Zeng sama sekali. Cepat atau lambat, Puinix-Puinix malah akan menemukan kita. Baiklah. Kita akan mundur terlebih dahulu. Aku takut kalian semua takkan memiliki kesempatan untuk pergi dari tempat ini. Zhao Zeng! Apa kau bisa membunuh kami semua seorang diri? Karena kau telah berinisiatif untuk datang. Maka sederhananya kau hanya sedang mencari mati. Kapten! Ayo kita! Diam kau bodoh! Kita telah menaruh dendam pada Zhao Zeng. Bahkan jika kita meminta maaf. Apa kau pikir dia akan memaafkan kita begitu saja? Sekarang makhluk buas miliknya sedang tidak ada di sini. Apa kau pikir dia akan mampu mengalahkan kita semua seorang diri? Hei! Cobalah lihat lebih dekat lagi. Kau pastinya buta. Siapa bilang Xiao Zeng tidak ada di sini? Tidak mungkin! Apakah dia itu masihlah manusia? Senjatanya takkan mampu menembus pertahanan kita. Abaikan mahluk buas itu. Kita akan bekerja sama dan membunuh Zhao Zeng terlebih dahulu. Hah? Apa kau yakin? Dengan cepat Zhao Zeng sudah berada di belakangnya Ruoceng. Dan menusuknya begitu saja. Ruoceng masih tidak bisa percaya. Karena bagaimana bisa armornya itu ditembus oleh senjatanya Zhao Zeng. Jadi, dengan ataupun tanpa Xiaosau. Hasil yang akan terjadi pada kalian tetaplah sama. Matilah! Dan Zhang Ruoceng beserta anak buahnya pun semua mati di tangannya Zhao Zeng. Sedangkan di tempat Zhe Fei dan yang lainnya berada. Apa? Semua anggota grupnya Zhang Ruoceng telah tewas. Ucap Zhe Fei. Lihatlah. Aku kan sudah bilang sebelumnya. Bertindak ceroboh hanya akan membuatmu terbunuh. Kerjakan misimu dan bayarlah dengan nyawamu. Ucap Yei Hong. Hingga saat mereka melihat di mana lokasi kematian timnya Zhang Ruoceng. Sontak Zhe Fei, Yei Hong, dan Su King Lin terkejut. Dikarenakan mereka bertiga barulah ingat. Bahwa Zhao Zeng juga sedang mengambil misi tersebut. Dan mereka sangatlah yakin. Bahwa kematian mereka pasti ada hubungannya dengan Zhao Zeng. Singkat cerita. Di Training Center. Terlihat Zhao Zeng sudah di sana untuk melaporkan keberhasilan misi. Dan dalam seketika keberhasilannya itu membuat dirinya kini menempati posisi ke-41 di papan peringkat. Dikarenakan masih ada banyak waktu yang tersisa, Zhao Zeng lantas akan memanfaatkan waktu tersebut untuk berburu. Dan dalam waktu satu bulan, pada akhirnya Zhao Zeng berhasil menempati posisi 10 besar. Selama satu bulan, ia habiskan hanya untuk berburu Silver Snake King. Dan kini sudah saatnya bagi dirinya untuk mencari tempat perburuan yang lain. Zhao Zeng kini telah menjadi seniman bela diri tingkat 15. Dan dengan percaya diri, ia mulai menantang hewan buas yang berada di daratan bersalju. Singkat cerita. Sepuluh bulan kemudian. Saudara Fei. Menurutmu sudah berapa banyak bocah itu berkembang? Tanya Ye Ye Hong. Aku tak mau memikirkan tentang hal itu. Jawab Zee Fei. Hahaha, tidak perlu memikirkannya. Cukup lihat saja poinnya dia. Poinnya saat ini sudah setara dengan jumlah poin yang berada di peringkat kedua sampai ke sembilan. Jawab Soe King Lin, yang ternyata Zhao Zeng telah menempati posisi pertama dengan selisih perolehan poin yang sangat jauh dengan peringkat di bawahnya. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara orang-orang yang sedang menyapa kembalinya Zhao Zeng. Dan juga mereka sangat terkejut dengan pertumbuhannya. Yang ternyata saat ini Zhao Zeng telah menjadi seorang seniman bela diri tingkat 21. Dan beberapa saat kemudian, direktur training center mulai keluar untuk mengumumkan mengenai siapa yang menempati posisi pertama dalam training center kali ini. Dan yang menempati posisi pertama adalah Zhao Zeng. Ketua Sen sangatlah bangga pada Zhao Zeng karena pada akhirnya perwakilan Burial Area berhasil mendapatkan posisi pertama. Selain itu, direktur juga mengumumkan bahwa para 10 besar berhak menggunakan berbagai macam pelayanan serta secara langsung akan menjadi menteri di ibu kota. Dan Zhao Zeng dirinya akan diangkat menjadi kapten dari tim Asia. Akhirnya, aku telah sampai di tahap ini. Zhao Zeng, seperti yang kuperkirakan, mataku memang tak salah dalam menilaimu. Tapi aku perlu mengingatkanmu bahwa memimpin tim ini tidaklah sederhana. Jangan khawatir, aku akan membuat benua lain menyaksikan tim Asia yang sebenarnya. Singkat cerita, beberapa waktu pun berlalu semenjak dijadikannya Zhao Zeng sebagai kapten tim Asia. Tempat kini berpindah ke Naban Forest. Dimana masing-masing tim perwakilan dari seluruh benua berkumpul untuk berkompetisi dalam mendapatkan buah kristal. Salah satunya ada George, tingkat 26 dan merupakan kapten dari tim Eropa. Carilah dengan hati-hati, buah kristal seharusnya berada di area sini. Selain kita yang telah mendapatkan informasi keberadaannya buah kristal, juga ada tim dari Asia, Amerika, dan tim perserikatan Iurasian juga. Jadi jangan lelengah. Didekat tim Eropa, ternyata juga ada Zhao Zeng yang sedang maju terlebih dahulu mendekati keberadaan buah kristal. Hingga pada akhirnya, dirinya juga melihat bahwa didekatnya juga ada tim dari Eropa. Tim Eropa juga sontak sangat terkejut mendengar rawungannya Xiao Zhou, yang mereka anggap adalah binatang buas dengan ukuran yang sangatlah besar. George sangatlah terheran-heran karena bagaimana bisa ada monster seperti itu di tempat tersebut. Mengingat dari informasi yang ia terima, seharusnya tidak ada makhluk seperti itu di tempat tersebut. Hingga di saat ia melihat ada sosok naga terbang di atasnya. Pada saat itulah ia teringat akan suatu informasi yang menyatakan bahwa kapten tim Asia memiliki peliharaan hewan buas. Sedangkan dari sisinya Zhao Zeng, dirinya kini telah melihat bahwa masing-masing orang dari tim lawan benar-benar terlihat seperti menara besi yang mana mereka juga memancarkan aura yang sangat kuat. Dan sekarang hanya tersisa tim Afrika dan perserikatan Iurasia saja yang masih belum menampakkan diri. Meskipun ia merasa Xiao Xiao akan mampu untuk mengambil langsung buah tersebut, hanya saja menurut Zhao Zeng, hal itu hanya akan membuat anggota timnya kehilangan kesempatan untuk mengembangkan pengalaman mereka. Jadi dirinya akan melanjutkan kompetisinya hanya dengan cara seperti itu saja. Dan di tempat lain, terlihat ada kapten tim Afrika bernama Mambore, tingkat 26, dan juga Lev, tingkat 26 yang juga merupakan kapten tim dari perserikatan Iurasian. Mereka semua juga mulai maju mendekati lokasi buah kristal untuk mendapatkan buah tersebut. Lokasi keberadaan buah kristal yang semua orang tujuh ternyata berada di tempat yang dilindungi oleh tanaman merambat bermutasi. Tanaman tersebut berkumpul dan membentuk suatu dinding yang cukup membuat semua orang sakit kepala jika ingin menembusnya. Apalagi mereka juga khawatir, jika saja ada musuh yang tiba-tiba menyerang ketika mereka sedang sibuk menyingkirkan tanaman merambat tersebut. Hingga pada akhirnya, Zhao Zeng memberitahukan mereka bahwa dirinya memiliki pengalaman dalam menyingkirkan tanaman bermutasi. Jadi ia meminta rekan-rekannya agar memperhatikan ritme serta pergerakannya dengan saksama. Dan selama mereka memiliki senjata dengan nilai penetrasi yang tinggi, maka dipastikan mereka akan membuat jalurnya dengan mudah. Zhao Zeng mulai mendekati tanaman merambat untuk menunjukkan pada rekan-rekannya tentang bagaimana mengatasi tanaman tersebut. Dimulai dari menghindari setiap serangan dari tanaman, dan kemudian memotong bagian cabang utama dari tanaman. Dan dengan begitu, mereka akan dapat mengatasinya dengan sedikit usaha dan energi. Harus kuakui, pergerakan kapten kita memang sangatlah luar biasa, ucap Su King Lin. Yah, itulah mengapa dia menjadi kaptennya, sedangkan kau hanya menjadi anggota, jawab Zifei. Di sisi lain, terlihat tim Eropa sudah mulai kelelahan mengatasi serangan tanaman merambat yang terus saja berdatangan. Sedangkan Kapten Lev, yang berada tak jauh dari tim Eropa, mendengar suara pertarungan mereka, dirinya sangat yakin bahwa itu pasti adalah sekumpulan orang Eropa yang suka bersembunyi dibalik armor besi mereka. Kapten Lev, apa yang perlu kita lakukan pada tanaman merambat ini? Apa yang perlu kita lakukan? Tentu saja, kita hanya perlu menginjak-injak mereka. Kembali ke tempatnya tim Eropa, setelah banyak melewati tanaman merambat, Kapten George lalu meminta semua anak buahnya berhenti terlebih dahulu untuk beristirahat, dan baru saja anak buahnya melepaskan helmnya. Tiba-tiba ada sebuah tembakan yang menyerang. Orang itu langsung terjatuh tak sadarkan diri, karena ternyata tembakan itu memiliki racun. Dan Kapten George yang melihat jenis serangan itu pun menilai, bahwa itu pasti adalah perbuatannya tim Afrika. Di tempatnya tim Asia. Dengan progres mereka saat ini, mereka cukuplah yakin bahwa pasti mereka adalah yang tercepat dibandingkan tim yang lain. Hingga tiba-tiba, Zhao Zeng melihat ada sesuatu yang sedang bersembunyi. Dirinya melihat ada beberapa orang yang bersembunyi, dan hendak berbuat jahat kepada timnya. Ada beberapa musuh, dan mereka sedang maju tepat ke arah kita. Semuanya, waspadalah dan tetap di sini. Aku akan pergi untuk melihat sekitar. Setelahnya melihat ke tempatnya musuh, diketahui bahwa ternyata mereka adalah tim dari tim Afrika. Hingga saat Zhao Zeng melihat salah satu dari mereka sedang mengincar seseorang dari tim Asia. Sepertinya kau juga suka bermain dengan racun. Bagaimana jika kita bersaing? Ucap Zhao Zeng, yang tiba-tiba sudah berada di belakangnya orang Afrika tersebut, dan Zhao Zeng lalu memberikan serangan stun padanya. Satu musuh telah dilumpuhkan, dan masih tersisa lima musuh lagi yang harus dihabisi Zhao Zeng. Dan rekannya Zhao Zeng pun lalu hanya terkejut mendengar suara teriakan orang-orang yang sedang dihabisi Zhao Zeng. Dirinya lantas memanggil rekan-rekannya untuk berwaspada akan kedatangan musuh, hingga pada akhirnya dari balik pepohonan. Tenanglah, ini aku! Kapten, kau telah menakutiku! Aku kira ada serangan dari musuh! Tadi memang ada musuh yang menyerang. Mereka adalah beberapa orang dari tim Afrika, dan mereka semua telah kutangani. Selain serangan pada tim Asia, ternyata penyerangan juga terjadi di lokasi tim-tim yang lainnya. Mengetahui hal itu, Zhao Zeng lantas meminta semuanya untuk berhati-hati, karena mungkin saja masih akan ada serangan musuh yang lainnya. Dan singkat cerita, malam pun berlalu. Seiring dengan terbitnya matahari pagi, para kapten dari masing-masing tim juga mulai berkumpul untuk saling berbicara. Semuanya, aku adalah George, kapten dari tim Eropa. Karena kita semua telah berkumpul, maka kita pun harus saling bicara sebentar. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Ini adalah area teritorialku. Orang luar harus segera pergi. Bang Boreh, aku masih belum membuat perhitungan denganmu atas apa yang telah timmu lakukan semalam. Kau telah berani memprovokasi tiga tim, apakah kau tidak takut kami akan bergabung untuk menghancurkanmu? Jika kau berani, silakan coba saja. Diamlah, tak ada satupun orang yang mendapatkan keuntungan dari serangan semalam. Ini lebih baik jika kita bertahan pada peraturan lama. Siapa saja yang berhasil mendapatkan buah kristal pertama kali, maka tak ada satupun yang diperkenankan untuk merebutnya. Baik. Baiklah. Ya, tentu saja. Beberapa saat kemudian, masing-masing tim mulai mengatur siasat agar mereka menjadi yang tercepat dalam mendapatkan buah kristal. Namun, tim dari Asia harus merasa tertinggal dengan tim-tim lawan. Hal itu dikarenakan tim-tim lawan semuanya berpengalaman dalam mengambil buah kristal tersebut. Mendengar hal itu, Zhao Zeng pun memberitahukan rencananya, bahwa dirinya sendiri tidak akan terus membersihkan tanaman menjalar untuk mencapai tempat buah kristal. Dan akan menyerahkan tanaman menjalar itu kepada anak buahnya sebagai bahan pelatihan. Hal itu dilakukan dikarenakan dirinya memiliki cara tersendiri untuk bisa mendapatkan buah kristal lebih cepat. Di sisi lain, tim dari Eropa mulai mengalami kesulitan dalam menghadapi tanaman menjalar yang tidak ada habisnya. Sedangkan kapten tim dari perserikatan Iurasia, dirinya hanya menertawakan cara bodoh yang dilakukan oleh orang Eropa. Meskipun dirinya sangat menyukai pertarungan secara langsung, akan tetapi jika memang ada cara yang lebih cepat, sudah pasti ia akan menggunakannya. Pesawat tempur milik perserikatan Iurasia kini mulai datang untuk membantu, dan Tembakan misil yang dijatuhkan oleh pesawat itu pun berhasil menghancurkan banyak tanaman merambat sekaligus. Berengsek! Orang-orang barbar itu menggunakan teknologi untuk melawan. Kalau hanya pesawat tempur, aku juga memilikinya! Ucap kapten tim Eropa yang juga akan memanggil pesawat tempur. Kapten tim Afrika yang melihat cara seperti itu sangatlah hina, dirinya lantas juga akan mulai bergerak. Namun bagi Zhao Zeng, ternyata mereka cukup cerdas juga. Kalau begitu, aku juga akan menunjukkan pada mereka trikku juga. Suara raungan naga yang terdengar sangat kuat lantas membuat semua kapten tim lawan sangat terkejut dengan makhluk apa itu. Kapten tim Afrika yang mulai menyadari bahwa itu pasti adalah perbuatannya kapten tim Asia. Sosok hewan buas naga raksasa kemudian terbang di atas mereka. Hah? Kenapa dia hanya terbang melintas begitu saja? Sial! Apa yang sebenarnya dia rencanakan? Ucap kapten tim Eropa karena ia melihat naga itu sedang meluncur dengan sangat cepat. Hei, apa yang kau lakukan? Sudah kubilang jangan bersikap arogan. Namun, perintah Zhao Zeng tidak dituruti Xiao Zhou. Dan Xiao Zhou malah memilih menghancurkan semua tanaman menjalar yang ada di sekitar. Kini, buah kristal sudah terlihat jelas dan tanpa perlindungan. Zhao Zeng lantas langsung menebang tanamannya dan kemudian mengambil buahnya. Buahnya sudah kita dapatkan. Ayo mundur! Ajak Zhao Zeng yang kemudian Xiao Zhou membawanya pergi dari tempat itu. Itu adalah kapten kita! Apa? Kapten tim Asia? Apa mungkin dia sudah? Kapten tim Afrika yang dari awal bersikap agresif kini hanya bisa terdiam melihat kemenangannya tim Asia. Semuanya, aku harus mengambil buah kristalnya. Bahkan, sekalipun dewa turun, buah ini akan tetap menjadi milikku. Kalian semua bisa mencobanya lagi di lain waktu. Singkat cerita, di gedung East Tower. Ketua, Zhao Zeng beserta yang lainnya seharusnya akan segera kembali. Sebenarnya, aku mengira bahwa perburuan buah kristal akan sangat lama. Tapi, tanpa diduga, ternyata itu hanya memerlukan beberapa hari saja untuk kita dapatkan. Ngomong-ngomong soal itu, orang di belakang ini semua sepertinya sudah berada di sini. Di ruangan meeting, seluruh tim Asia kini sudah berkumpul. Ketua menyampaikan bahwa sebelumnya mereka hanya pernah mendengar nama mengenai buah kristal itu saja, tapi tidak pernah melihatnya secara langsung. Namun kali ini, berkat Zhao Zeng dan rekan-rekan timnya, mereka mampu memperoleh buah kristal tersebut. Banyak orang yang belum mengetahui nilai dari buah tersebut. Dikatakan bahwa jika orang normal memakan satu buah, maka orang tersebut secara langsung akan meningkat hingga tingkat 10. Dan Zhao Zeng, yang merupakan kontributor terbesar dalam pencapaian tersebut, maka dirinya berhak mendapatkan 10% dari jarahan yang didapatkan. Ada tiga pilihan bentuk hadiah yang bisa Zhao Zeng pilih, yaitu pertama, mendapatkan 10% dari potongan buah kristal. Kedua, memilih 10 kg logam dari gudang persenjataan. Ketiga, menerima pembayaran berupa kristal bintang. Mendengar penawaran tersebut, Zhao Zeng lantas berpikir bahwa 10% buah kristal mungkin akan mampu meningkatkan tingkatannya. Hanya saja ia memutuskan untuk memilih pilihan yang kedua, yaitu 10 kg logam dari gudang persenjataan. Karena menurutnya, dengan equipment yang lebih baik, maka dirinya akan bisa mendapatkan lebih banyak buah kristal. Namun hal itu, akan ia lakukan di lain waktu. Dan singkat cerita, satu tahun pun berlalu. Setelah sekian lama berlatih untuk meningkatkan kekuatan serta perlengkapannya, kini ia sudah siap untuk berburu kristal bintang lebih banyak lagi. Dirinya yang saat ini sudah mencapai level 185, maka jika saja ia berhasil mendapatkan satu buah kristal saja, hal itu akan cukup mampu untuk meningkatkan levelnya. Dan, satu set equipment tingkat epic akan terbuka. Dan dengan equipment tersebut, maka ia nanti akan bisa menjadi lebih kuat dibandingkan dirinya yang saat ini. Terima kasih telah menonton!